Pemirsa Toba TV terima kasih senang sekali rasanya bisa menemani Anda hari ini kembali lagi bersama saya Alex Getrosi again dalam program bincang santai kali ini saya berbincang dengan salah satu tokoh muda dari Tanah Tulu yang sangat luar biasa siapa dia ini dia Bung Popeye Manurung selamat siang Bang Popeye selamat siang abangku baik terima kasih Bang saya panggilnya Adi Rominto Popeye apa lebih dikenal orang Adi Popeye aja Adi Popeye Oke terima kasih Bung Adi Popeye siap Buang hari ini sudah datang bersama saya dalam bincang santai saya ingin tahu lebih banyak soal siapa sebenarnya Bung Adi Popeye ini kehidupannya seperti apa prestasinya juga Pak siap Bung Adi sejak kapan mulai terjun ke dunia bela diri kalau saya terjun ke dunia bela diri itu mulai 2012 di akhir 2012 Desember itu saya ingat saya masih main di Toba Sakap di jabang olahraga wusu Toba Sakap di jabang olahraga wusu saat usia berapa Bung Popeye saat usia berapa ya tamat SMA ya tamat SMA lah 17-18 tahun nah begitulah kira-kira sebelum menggeluti dunia bela diri ya pernah enggak atau berkecimpung di dunia olahraga yang lain Oh kalau begitu saya sebelumnya udah menggeluti olahraga yang lain seperti sepak bola main-main di sekolah ataupun Tarkam jabang olahraga bola voli hingga ke tingkat provinsi untuk O2 SM saya pernah O2 SM di Medan basicnya memang sudah olahraga one ya tapi saat itu masih belum menggeluti bela diri diri ya betul baik Bang Popeye usul yang pertama dipelajari dan sampai sekarang hanya itu atau sudah mulai mencoba ke hadiran bela diri yang lain saya masih menggeluti olahraga bela diri usul dan hanya itu aja hingga saya masuk ke next Martial up atau MMA saya baru mulai mempelajari ya kombinasinya semuanya dari tim yuk bulat DJJ semua setelah dia memang setelah di MMA ya oke baik bungkopai sebelum masuk ke dunia MMA Anda bergelut di musuh ya bagaimana karena di usul sebelum masuk ke MMA tapi sesaat lagi setelah yang satu ini siap